Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BKB, ketemu lagi dengan saya Dede Danda dalam acara Ngabalah Naworkom Bahas Laban. Dan kali ini insya Allah saya masih dimasukkan oleh Mbah Hira SKB. Ya apa kabar Mbah? Alhamdulillah baik. Mbah, kalau episode kemarin kan kita bahas tentang masalah inspirasi bisnis. Kadang-kadang antara jangka pendidikan dengan bisnis itu tidak ada korelasinya. Tapi sebetulnya seperti yang kemarin dibilangkan Mbah, kamu semua tak ada korelasi. Maka istilahnya untuk binaan bisnis kita bisa belajar lebih banyak lagi. Sebenarnya sebagai dasar buat kita untuk bisa mengembangkan lebih banyak lagi. Di episode kemarin, Mbah Hira kan sudah menginformasikan dan sahabat-sahabat Stradis bahwa Bursa Sajadar sendiri sekarang itu sudah ada 9 outlast di 8 kota. Kita ada total 9 outlast di 8 kota. Nah ini nih rata-rata ini sahabat-sahabat Stradis di rumahnya teman-teman di KM itu. Mereka itu lebih banyak dalam mengelola jaringan bisnisnya. Jangankan mengelola tempo, mengelola yang sepatnya reseller pun yang perorangan itu cukup lumayan memuras tenaga. Gimana nih dari Mbah Hira sendiri untuk mengelola SPB? Apalagi di dalam konsulta dengan homeset dan juga skala usaha yang cukup besar. Mungkin hal dasar yang perlu dipahami paling biasa, ini berdasarkan pengalaman dan akhirnya IOMU yang saya coba kemas sendiri dalam artian ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin kita pada saat awal berbisnis, fokus kita adalah jualan-jualan-jualan. Betul, itu saya sangat setuju. Karena kalau bisnis tanpa jualan, tidak akan berjalan. Tapi harus dipahami, kita harus juga mengerti bahwa ada momen, ada satu titik di mana bisnis itu bukan hanya sekedar berjualan. Bisnis itu adalah tentang memenuhi sistem. Bisnis itu adalah tentang memenuhi sistem. Apapun itu, pada saat sistemnya benar, sistemnya jalan, itu akan lebih mudah untuk berkembang, untuk bergulirnya, menjadi bola saljunya itu akan lebih mudah. Tetapi pada saat sistemnya itu belum ada, sistemnya itu belum jalan, pasti akan sangat berat. Nah mungkin kebanyakan dari kita, termasuk saya dulu loh, ini kan berdasarkan perjalanan, sehingga mindsetnya mulai berubah, mulai mengerti, kita belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan. Nah mungkin dulu fokusnya lagi, padahal yang penting jual, yang penting jual, yang mungkin jual. Nah ada satu titik gimana, oh ya, kalau sudah mencapai awal memang benar, pertama kita harus toko jualan dulu. Ya kan, biar orang tahu dulu nih produk kita, tahu dulu bayaran kita, tahu dulu toko kita, gitu. Sampai di titik akhirnya, oh ya, kita harus membuat sistem. Pada saat sistemnya itu sudah jalan, otomatis akan lebih mudah untuk men-duplikasi. Gitu, jadi kalau membicarakan mengenai jaringan usaha, pada saat itu sudah punya satu sistem yang solid, pasti akan lebih mudah untuk men-duplikasi. Bukan tidak ada tantangan loh mas, itu tantangannya tuh banyak di dalamnya, tapi dengan begitu kita jadi belajar. Dari satu tantangan ke tantangan men-duplikasi, dari situ kita belajar dan akhirnya mulai mencoba untuk memperbaiki. Dan saya percaya satu hal, dalam bisnis menurut saya tidak ada kaki yang di dalam bisnis atau menurut hal apapun, tidak ada kempurnaan, kempurnaan yang dimiliki Allah ya. Tapi tidak ada kempurnaan dalam artian, pada saat bisnis itu menurut, pada saat sebuah bisnis dikatakan, udah perfect banget sih, bisnis semuanya udah jalan running well ibaratnya gitu. Menurut saya malah jadi mungkin kehilangan jiwa ya, gitu kan. Karena kalau udah perfect kayaknya, apalagi yang harus dikerjain gitu. Ngerasa tidak ada tantangan lagi. Jadi memang dalam bisnis pasti akan ketemu tantangan satu, tantangan dua, tantangan tiga, tantangan tiga, tapi dari situlah justru kita bisa membuat sistem. Setiap periode pasti melahirkan tantangan baru, permasalahan baru. Oh nggak setiap periode, setiap menit mas. Setiap menit mas. Tapi justru disana kita ditutut untuk terus belajar mungkin ya. Betul, betul dari situlah kita bisa belajar. Nah Alhamdulillah kita dengan 9 cabang di 8 kota, kita punya kantor pusat, kita punya manajemen pusat. Jadi kita punya yang kita sebut sistem tadi mungkin lebih di manajemennya. Nah itu semua kantor pusat, manajemen dan lain-lain itu kita laksan di Banyu. Dan ternyata bahwa yang namanya sistem pun nggak berlaku di perusahaan misal. Dan perusahaan tegel pun harus dibangin ya Mbak. Betul, karena seperti dari awal, pada saat memenuhi perusahaan tegel, mau dibawa kemana, bikin di the end of mind. Oh iya betul. Mau dibawa kemana perusahaan ini. Kalau misalnya memang, oh yaudah maunya segini aja ya mungkin yang cukup dengan segitu. Tapi kalau memang kita punya mimpi yang jauh lebih besar, karena otomatis dari awal harus dibangin membeasakan untuk perusahaan sistem. Berarti salah ya kalau misalkan ada orang yang bilang, wah nanti aja lah diurusin lebih detailnya, lebih tersistemasinya kalau misalkan udah besar salah ya. Mungkin salah juga dari awal, karena kan beda fokus ya. Di setiap fase bisnis pasti ada fokus yang harus kita fokuskan. Mungkin kalau di awal fokusnya lebih ke jualan dulu deh. Karena kalau misalkan sambil berjualan, sambil bangun sistem mungkin kerepotan juga. Tapi mungkin pada saat itu sudah mulai mencapai di fase tertentu, mungkin kalau ibarat anak tangga gitu ya. Awalnya kita di sales dulu yang kita fokuskan, lalu masuk ke profit nih gitu ya. Kita fokus di profit. Karena kadang-kadang orang fokus di sales nih. Tapi tuh sudah gitu kelumaan. Profitnya gak ada ternyata. Salesnya naik, omsetnya naik. Profitnya ternyata malah turun. Dibanding pada saat mereka punya omset yang belum tinggi seperti sekarang, misalnya, profitnya justru lebih besar gitu. Nah kadang-kadang di situ kan ada banyak pipa-pipa yang bocor tuh gitu ibarat ya. Yang kadang-kadang orang banyak yang miss gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ibarat anak tangga, kita fokus dulu di sales. Lalu kedua kita masuk ke profit. Kita fokus di profit. Karena pada saat sales meningkat, kita harus melihat juga profitnya ikut meningkat gak? Jangan-jangan gitu ya. Pengeluarannya ikut meningkat dan akhirnya banyak nih pipa-pipa yang bocor gitu kan. Nah udah masuk ke profit, mulailah masuk ke sistem. Jadi sistem barulah kalau misalnya mau menduplikasi dan lain-lain. Itu akan lebih mudah kalau misalnya kita punya anak tanda seperti ini. Berarti kita menarik dulu yang ada dulu, nanti kalau misalkan kita mengembangkan jaringan akan jauh lebih mudah. Karena ketika yang ada sudah tersistemasi, tinggal di publikasi gitu ya mbak ya? Yes, betul. Oke, super sekali mbak. Terus mbak kok tau dari, kan sekarang udah berdari di beberapa cabang nih ya. Itu untuk istilahnya mbak, oh saya mau buka di Bekasi, di Jakarta, di Surabaya, itu katanya otomatis itu itu relasi ya? Untuk orang-orang, istilahnya kita tahu kondisi sebelah sana itu gimana? Mungkin kalau awalnya dulu kata kita kan ini bisnis, mulai sangat-sangat konfesional gitu ya. Kita mulai bisnisnya sangat-sangat konfesional, terus jadi gitu isu family business, bisnis keluarga. Jadi awalnya pertama di Bandung, lalu yang kedua di Surabaya, karena kita punya keluarga di Surabaya, lalu di Bogor, karena kita punya keluarga di Bogor, lalu di Jakarta. Sampai di tahap tertentu, di tahap tertentu, kita sudah tidak bisnis begitu lagi. Sampai di tahap tertentu, kita udah, kita harus dalam sistem, kita harus buka nih memang tempat yang memang berpotensi untuk pemerintah sejadah itu sendiri. Ada saudara, nggak ada saudara, sudah bukan jadi patokan dasarnya lagi. Jadi kepada sistem, berarti oke, sekarang harus kita cari kepala cabang yang mumpul. Jadi sudah mulai masuk ke profesionalisme gitu. Nah, jadi memang setiap tahap itu ada ini masing-masing gitu loh. Ada fasenya, ada tahapannya, ada fokusnya masing-masing gitu. Jadi memang berprogress. Semua itu berprogress. Jadi jangan melihat langsung, wah susah ya kalau mau jadi seperti itu, awalnya begini kok, dari mana nih mulainya gitu. Itu mulai dari langkah yang paling kecil gitu. Oke. Itu sahabat-sahabat strabis, inspirasi dari Mbak Irak, sangat kemanfaat sekali buat kita, terutama buat sahabat-sahabat yang kami mengembangkan jadinya bisnisnya. Karena sekecil apapun usaha kita, kalau misalkan kita kembangkan, kemudian kita mengoptimalkan jadinya bisnis seadinya insya Allah, akan berkembang juga. Dan satu tips ala ngabala gitu ya, buat sahabat-sahabat sendiri, terlepas dari tadi yang diinformasikan oleh Mbak Irak, sangat inspiratif sekali buat kita semuanya. Bahwa yang pertama, ketika kita ingin mengembangkan bisnis, yang pertama adalah kita harus mengembangkan jadinya dulu. Semakin banyak temen, tentu akan semakin bagus ya Mbak ya. Mungkin sangat penting sekali kata Mbak ya. Dari situ lah kita belajar, kita banyak belajar dari temen, dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena mungkin kadang saat ini, permasalahan itu belum muncul di kita. Tapi karena kita punya networking, ya permasalahan itu muncul di dia, dari situ kita belajar. Jadi pada saat kita sudah bisa mengantisipasi di awal. Iya. Setuju banget. Setuju ya. Kemudian berikutnya kita harus memiliki attitude. Attitude. Ya, attitude. Karena kadang-kadang yang namanya personal, itu kan yang dilihat bukan hanya sekedar skill, knowledge, juga attitude. Ya Mbak ya? Betul. Dan attitude ini juga yang paling penting juga, karena yang namanya skill dan knowledge, itu bisa dikembangkan, bisa-bisa-bisa yang namanya attitude. Seperti ketujuran, dan hal-hal yang berkaitan dengan orang ini, itu sangat penting. Dan yang terakhir, yang ini, tadi sudah dibisikin juga sama negara di bawah, mengembangkan usaha dan mengembangkan jaringan itu, cuma satu kata, terdiri dari kelima buruk, yaitu, sabar. Artinya segala sesuatu butuh proses, segala sesuatu juga butuh effort yang bagus dari kita. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mira, juga yang disampaikan oleh dari tim Laba tadi, bisa memberikan istirahat buat sahabat-sahabat, dan kita akan kembali lagi nanti di episode selanjutnya, tetap bersama Mbak Mira, dalam kajian yang lebih tentu akan memberikan lebih manfaat buat sahabat-sahabat sekalian. Dan bersama saya Hirayas Cafe, mohon nanti dipemohon untuk diri dari sahabat-sahabat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!